Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, adakah surat dalam Al-Quran yang mengatakan Laki-laki wajib sholat di masjid atau di musola? Kalau ada, suami saya baru mau sholat di masjid atau musola Saya coba cari di internet kurang kuat Tolong bantuannya supaya suami mau sholat jamaah di musola depan rumah Selama ini sholat jamaah di rumah sama saya Saya juga tidak boleh ke musola Hanya anak laki-laki saya saja yang wajib ke musola Musolahnya pas di depan rumah saya Agama, hukum tidak harus diambil dari Al-Quran Tapi di sana ada hadis baginda Nabi SAW Maka orang yang hanya mau Al-Quran menolak Nabi Hadis Nabi adalah keluar dari iman Kan ada sekarang orang yang mengingkar sunnah Mengingkari sunnah Nabi Dikit-dikit Al-Quran Selagi tidak ada Al-Quran, tidak mau Baik, di dalam Al-Quran tidak disebutkan tentang sholat berjamaah Kecuali di dalam masalah sholat siddatul khuf Sholat berjamaah Itu menunjukkan siddatul khuf itu adalah dalam sebuah perangan Itu Nabi Allah masih menghimbau dalam keadaan berperang pun adalah masih melakukan sholat berjamaah Tapi tentang anjuran berjamaah secara khusus itu adalah tidak ada disebut Tapi baginda Nabi menyebutkan yang tadi di masjid ini sudah disebutkan Tidak tahu dia dengar tidak? Dia bertanya atau tidak menghadiri pengajian ya? Dengar kajian Riyadu Solihin hari ini Ini pertanyaan begitu Kalau saya harus baca lagi, baca ulang, baca hadisnya Ada pun hadis-hadis Nabi sangat banyak himboan sholat berjamaah Cuman ibu yang soleha tadi Harus anda tahu bahasanya Sholat berjamaah menurut madhab kita Imam Syafi'i bukanlah sebuah Bukan fardu'ain tapi namanya fardu'kifayah Atau sunnah mu'akadah pendapat yang kedua Artinya kalau anda menghibuh suami Tentunya cara menghibuhnya juga yang lembut, yang indah Jangan cemberut, marah-marah dan sebagainya Uang namanya bukan wajib fardu'aini Artinya suami anda tidak salah, tidak dosa Kalau tidak melakukan sholat di masjid Tapi proses mungkin malu, belum biasa dan sebagainya Anda ajak dengan keindahan Karena sifatnya bukan fardu'ain Kalau sholat di rumah harus Misalnya kalau di masjid tidak mau ke masjid Sholat rumah harus dengan ketegasan Karena sholat adalah fardu'ain Orang-orang wajib Tapi menghibuh untuk kebaikan tidak boleh dengan cara yang haram Dengan cara keras, cemberut pada suami, marah-marah Nah, kalau suami anda ingin agar sholat berjamaah Suami anda kalau dengar hari ini InsyaAllah langsung ingin sholat berjamaah Jadi keutamaan sholat berjamaah Tapi biasanya begini, memang ada orang Yang belum biasa ke masjid itu malu ke masjid Kadang-kadang di masjid, eh kok tumben Dikitu juga tidak enak, tidak datang lagi ke masjid Maka nanti mumpung masuk bulan Ramadan Atau hari apa, itu mulai perlahan demi perlahan Agar bisa datang ke masjid Kami himbau kepada siapapun Biarpun namanya sholat berjamaah itu adalah Ada yang mengatakan wajib Dan kemudian matahab kita adalah sunnah Abang fardu'kifayah atau sunnah Anda jangan meremehkan sholat berjamaah Di sisi lain, kalau anda menghimbau orang sholat berjamaah Tentunya adalah dengan keindahan Bukan dengan kekerasan Apakah dengan dipukul dan sebagainya Selagi tidak wajib, tidak perlu pakai pukulan Kalau dipukul nanti bisa saja dia adalah ajib Seperti katakan Sholat, tidak pakai wudhu, tidak pakai niat Karena takut dipukul Allah Akbar, tidak wudhu Karena buru-buru Yang penting sholat Biar tidak kena, karena pukul Tapi dalam matahabnya syafi' Selagi itu adalah bukan fardu'ain Maka himbau dengan keindahan, dengan kemuliaan Kecuali sebuah lembaga pendidikan Itu bisa saja dihukum Karena itu adalah kesepakatan Anda masuk pondok Kalau tidak berjamaah Maka kamu akan ditakzir Dijemur Dicubit Dipukul dengan pukulan yang wajar Itu sudah merupakan kesepakatan Kalau anda nak mau dibegitukan Jangan masuk pondok Ini kesepakatan Tapi hukuman itu tidak Tidak ketentuan dari syariat Maksudnya harus dihukum Karena selagi tidak wajib Aini, tidak fardu'ain Tidak boleh dihukum Kecuali Semua orang pada tidak sholat di masjid Maka dosa semuanya Dan harus dihukum semuanya Dan harus dihukum semuanya Dan harus dihukum semuanya